Intro Belajar ketika kecil Pak mengukir di atas batu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soleh-solehah Ayah bunah tercinta Serta teman-teman guru pembelajar PAI Pendidikan Agama Islam Dan Budi Bekerti Indonesia Alhamdulillah kita berjumpa lagi Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Bekerti kelas 4 Pelajaran ketiga Yaitu Aku Anak Soleh Tujuan pembelajaran kita Yang pertama Beserta didik mampu bersikap Dan berperilaku jujur Amanah, hormat, patuh, santun kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari Bersikap santun dan menghargai teman-teman dalam kehidupan sehari-hari Mencontohkan sikap santun dan menghargai sesama Sesuai tuntunan dari Madi Muhammad Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah belajar tentang jujur dan amanah Dan pada pertemuan kali ini Kita akan belajar tentang Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru Sudah siap? Langsung kita mulai Amati dan ceritakan gambar berikut Yang ini anak-anak ya Bukan yang ini Ini gambarnya bersama Assalamualaikum Ini temanmu mau berangkat ke sekolah Pamir sama ayah dan ibu Dan dia ciumin tangan Alhamdulillah Anak-anak kalau sudah bisa melakukan yang seperti ini Berarti anak yang sulek Anak yang hebat Luar biasa Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita Kita harus patuh kepada mereka berdua Hormat dan patuh kepada orang tua adalah Perintah Allah Allah berfirman dalam Al-Quran Ya ini dalam surah Luqman ayat 14 Artinya Dan kami perintahkan kepada manusia Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah Yang bertambah-tambah Dan menyapihnya dalam usia dua tahun Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu Hanya kepada aku kembalimu Beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua Nah ini contoh-contohnya ya Contoh kita menghormati dan patuh kepada orang tua Yang pertama patuh dan taat bila dinasihati Jadi kalau orang tua kita menasihati Kadang kita juga melakukan kesalahan Ya kita harus patuh Tidak usah membantah Kemudian rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya Rajin sholat itu disamping hubungan kepada Allah Juga menyenangkan orang tua kita Demikian juga dengan belajar ya Rajin belajar Orang tua Anak-anak semua Pasti bangga Kemudian yang ketiga Sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan Tidak usah yang berat-berat Membantu yang ringan-ringan Yang sesuai dengan kemampuan Anak-anak semua yang bisa dilakukan Misalnya kadang ibu atau ayah Pingin dibelikan sesuatu ya Belanja yang ringan-ringan Boleh Kemudian anak-anak membantu menyapu Ya bersih-bersih rumah Bersih-bersih lingkungan rumah Kalau ayah pas mandiin motor Nah bisa ikut mandiin motor Pasti ayah, anak-anak semua bangga Kemudian selalu ingat untuk mendoakannya Seperti doa berikut Ini sangat penting anak-anak ya Jangan lupa setiap habis sholat Kita selalu mendoakan orang tua Karena orang tua itu adalah Sangat besar jasanya kepada kita Anak-anak bisa kan doanya Alhamdulillah Ya semoga semuanya bisa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma gfirli Wali walidayah Warhamhumma Kama rabbayani Segirah Di sini pakai Rabbi gfirli Juga boleh Ya sekali lagi Allahumma gfirli Wali walidayah Warhamhumma Kama rabbayani Segirah Artinya Ya Allah Ampunilah aku dan kedua orangtuaku Sayangilah mereka Sebagaimana mereka menyayangiku Di waktu kecil Orang tua anak-anak semua Menyayangi setulus-tulusnya Dari kecil sampai anak-anak Diwasa Selama mereka masih hidup di dunia Kemudian Kita juga diharuskan hormat kepada sesama anggota keluarga Ya Misalnya hormat kepada kakak dan sayang kepada adik Selain itu kita juga wajib berperilaku hormat dan patuh kepada guru Guru telah berjasa mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat Lalu bagaimana cara kita menghormati guru Berikutnya Ya Yang pertama adalah saat bertemu dengan guru Kalau anak-anak bertemu dengan bapak ibu guru Ya Dimanapun bertemu Ya Adalah mengucapkan salam Assalamualaikum Ya Bersalaman dengan mencium tangannya Ini kalau memungkinkan Tapi kalau bertemu kemudian jauh Ya Jauh di seberang Ada Di tengah ada kendaraan Misalnya kemudian itu jalan raya Ya tidak usah Cukup Assalamualaikum pun dari jauh juga tidak apa-apa Kemudian memperlihatkan wajah berseri-seri Jangan lupa Cukup dengan senyum saja Anak-anak itu sudah termasuk bersedekah Apalagi kok senyumnya kepada ibu guru Senyumnya kepada bapak guru Masya Allah Anak yang hebat Kemudian bagaimana kalau saat guru memberi tugas atau PR Nah kadang anak-anak kan diberi tugas Diberi PR dari sekolah Ya Yang kita lakukan adalah Selalu Selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu Jadi kalau hari ini ada tugas Dan bisa dikerjakan Ya langsung dikerjakan saja Tidak usah menunggu sampai Menumpuk-numpuk Sampai bertumpuk-tumpuk Sehingga memberatkan anak-anak Kemudian tidak bermalas-malas dan mengeluh Tugas itu kalau semakin cepat dikerjakan Tidak menumpuk Maka semakin ringan juga Tetapi kalau males ditumpuk-tumpuk Nanti malah membebani Jadi Jadi tambah berat Nah Kalau tugas itu dikerjakan di rumah Seperti gambar ini Bisa juga Minta tolong ditemani Ya ditemani oleh ayah bunda Kemudian Bagaimana sikap kita Saat guru menasihati Nah Kalau guru kita menasihati Mendengarkan dengan tulus ya Mendengarkan dengan tulus Dan menaapi nasihatnya Insya Allah Tidak ada bapak atau ibu guru Yang menasihati Yang memerintahkan kamu sekalian Untuk melakukan kejahatan Insya Allah tidak ada Ya Kalau lah bapak ibu gurumu itu Menasihati kamu Bapak ibu gurumu itu Mungkin Marah Itu pasti ada Ada sebabnya Tidak mungkin bapak ibu gurumu marah Kalau tidak ada sebabnya Dan marah dari bapak ibu gurumu itu Bukan marah Benci Bukan Tapi marah Karena sayang Kepadamu Jadi bapak ibu gurumu Marah karena sayang Kepadamu Kalau kamu tidak dinasihati Maka bisa Berakibat jelek Makanya diperingatkan Begitu Justru anak-anak harus berterima kasih Kepada bapak ibu guru Karena bapak ibu guru peduli Kepadamu Bapak ibu gurumu Sayang Kepadamu Makanya ketika kamu melakukan kesalahan Kamu akan Dinasihati Kamu akan diperingatkan Diarahkan Supaya kamu menjadi Lebih baik Kemudian saat berbicara Dengan guru Bagaimana sikap kita Berbicara dengan santun Bahasanya yang Bagus Suara tidak terlalu keras Dan tidak memotong Pembicaraannya Kemudian saat guru Sedang mengajar Yang pertama Duduk tenang Dan tidak mengganggu teman Ini pas kebetulan Kalau kita berada di kelas ya Kalau pas pembelajaran di kelas Kan memang harus Harus tenang Berbeda dengan Ketika pembelajaran di luar Pembelajaran olahraga Misalnya Ya kita ikuti Instruksi dari Bapak ibu guru Tidak berbicara sendiri Sehingga berisik Atau gaduh Ya karena Kalau Kamu berisik Kamu gaduh Rame Jadi konsentrasi Bapak ibu guru Kan jadi buyar Ya Jadinya kita harus Harus tertip Begitu Memperhatikan pelajaran Di sekolah Karena dengan Memperhatikan pelajaran Dengan kita belajar Sebetulnya Itu bermanfaat Untuk anak-anak sendiri Supaya Paham Supaya Cerdas Dan berhasil Ya Nah ini Illustrasinya Seperti ini Gambarnya Ini pak guru Sedang mengajar Anak-anak Memperhatikan Dengan Dengan tenang Dengan tertip Ya Kemudian insya Allah Kamu bisa Ayo ceritakan Yang pertama Bagaimana sikap Hormat dan patuh Kepada orang tua Anak-anak bisa Menulis Menuliskan di buku Menuliskan di buku Bagaimana sih Caranya hormat Pada orang tua Tadi sudah Kita belajar bersama Kemudian bagaimana Sikap hormat Dan patuh Kepada guru Bagaimana sikap Hormat kepada kakak Dan sayang Kepada adik Bagaimana sikap Santur kepada orang lain Yang tidak kamu kenal Nah ini yang terakhir ini Nah ini yang terakhir ini Lantangan Untuk anak-anak semua Kalau yang Kepada guru Kepada orang tua Kepada keluarga Tadi sudah kita bahas Kemudian yang Yang ini yang terakhir Adalah sikap Santun kepada Orang lain Insya Allah Pak guru yakin Anak-anak juga Bisa Ya demikian saja Video kita kali ini Sama-sama kita Akhiri dengan bacaan Alhamdulillah Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Ketemu lagi insya Allah Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya